By one lancelot antara JJ Adriel melawan Geek Fam Julian Jadi disini JJ akan bertemu dengan Geek Fam Julian yang merupakan salah satu pemain MPL dari Geek Fam Indonesia Disini seperti biasa JJ menggunakan skin superhero nya Untuk mengambil buff biru terlebih dahulu Masih setup yang sama dengan menggunakan retribution dan juga emblem assassin high and dry setelah lawan satu disini Mencoba mengamankan farmingan saya terlebih dahulu seperti biasa Kemudian bergerak ke arah mid untuk mengambil minion sepertinya beradu puncture saja Masih bisa dihindari oleh JJ ke arah samping JJ mulai untuk bergerak mengikuti kontes untuk mengkontes Little Wanderer disini Langsung saya di retri JJ berhasil mendapatkan retri Berhasil mendapatkan Little Wanderer yang pertama Disini JJ terlihat menguasai sekali di pertandingan yang pertama ini Dengan penggunaan skill yang cukup baik juga disini Tidak ada miss yang berarti Disini langsung saja dia bergerak ke arah buff merahnya Untuk mengambil objektif lagi Untuk mengambil arah rock kursa dan juga buff merah disini JJ sambil Julian juga mau mirroring disisi sebelah kiri jungle Untuk mengambil buff merah dari Julian ini sendiri Disini JJ coba untuk Ada pause disini Terjadi Julian minta pause Kita tidak tahu apa yang terjadi disini Namun belum di pause Dan JJ masih melanjutkan saja Nah disini Di luar dugaan ternyata Ada pause Di antara match ini Match antara JJ dan juga Julian Jadi kita disini juga sambil menunggu bagaimana Apakah Ini berlangsung lama atau bagaimana Disini juga kita masih belum tahu Dan sama-sama saling menonton juga Oke lah guys disini sudah selesai Pause dilakukan Tadi Julian meminta pause Disini kita akan kembali melanjutkan game Yang pertama antara JJ Adriel Si Duta Perfect Cut melawan Julian Disini langsung saya di retry langsung dikeluarkan Pantam Execution Di all in saja Tadi dari JJ untuk mengambil satu farmingannya Untuk mempercepat jungle disini Kemudian dia akan melanjutkan untuk mengambil jungle di sebelah kiri Sementara Julian Masih berusaha untuk Mengambil buff birunya Disini seperti ada terjadi keterlambatan farming Karena perbedaan satu liter wanderer antara JJ dan juga Julian disini Harusnya JJ harus kembali ke mid untuk melakukan satu mirroring Untuk mengambil minion Karena akan berbahaya sekali ketika Julian berhasil mendapatkan platingan di gold mid turretnya Yang berada di posisi tengah atau di posisi midland Disini JJ sudah mendapatkan satu informasi Didapatkan untuk Memirroring atau mengikuti gerakan farming dari Julian Disini terjadi ada mekanik Pancar dikeluarkan Pancar lagi Namun disini masih belum ada yang berani untuk All in semua skillnya Karena tahu Julian masih tertinggal satu level Dan juga JJ juga tidak mau terlalu bernapsu Karena akan bisa mengakibatkan sebuah betul blunder Yang menyebabkan dia akan terjadi Keunggulan nantinya di sisi game Julian Disini JJ sepertinya mengetahui bahwa Julian berada di sisi atas Untuk mengambil buff biru Langsung saja JJ mengambil turtle di sisi bawah Karena dia tahu tidak akan terjadi yang namanya satu kontes disini JJ langsung mengeluarkan pancar dan juga turn roastnya Langsung saja berhasil mendapatkan disini turtle Tanpa adanya gangguan atau hambatan sedikit pun Nah Julian disini mencoba untuk memirroring di sisi mid Untuk mengambil gold platingan di mid Sangat menguntungkan juga bagi Julian bisa mendapatkan Dan bisa menyamakan duit Atau perolehan gold disini Kita bisa lihat gold hampir simbang Langsung dikeluarkan patah eksekusian Dilakukan lagi skill 1 Julian disini akan k Oh ternyata sama-sama Meninggal disini sama-sama dead Namun kita tahu ketika JJ berhasil mendapatkan force blood Maka akan mendapatkan perolehan gold yang lebih Ketimbang kill yang berikutnya Jadi disini JJ masih diunggulkan beberapa puluh gold saja Tadi karena adanya sama-sama kill di sisi mid lane Nah JJ disini langsung saja mengambilkan buff biru Sepertinya setelah buff biru Harusnya dia akan bergerak karamid untuk mengambil platingan Harusnya Namun disini lebih memilih mengambil daerah Jungle hijau Ini sangat berbahaya bagi JJ Karena ketika Julian sudah berhasil meng-clear mid Maka dia juga bisa mengambil platingan di arah mid lane Namun disini Julian tidak mau terlalu terburu-buru Tidak mau terlalu maju Disini keadaan masih seimbang saja Antara JJ dan juga Julian disini Ini item terlihat sama perolehan item yang dimiliki mereka pada saat ini Ini diamankan terlebih dahulu Blade of Heptasis dan diikuti dengan adanya sepatu armor Atau sepatu tough boots Disini JJ Coba mengambil Jungle di bagian bawah Dan kemudian harus kembali ke mid lane Untuk mengamankan tower mid nya Karena sangat berbahaya sekali ketika tower tidak dijaga Disana bisa menyebabkan satu poin bagi GFM Julian Disini Julian Coba mengamankan buff merahnya Sedangkan JJ harusnya mencoba untuk mencicil tower mid Disini dan harusnya langsung bergerak ke arah turtle sepertinya Dicolek saja dari JJ Satu hit lumayan JJ menghindari puncher dari Julian Dengan menggunakan puncher nya juga Disini JJ Satu informasi telah dapatkan dari Julian Dia langsung saja mengambil Coba untuk mengambil turtle disini Seharusnya JJ tidak mampu untuk mengkontes Namun lebih baik Lebih baik atau lebih bijak lagi JJ itu lebih bagus mengclear dulu di daerah mid ini Karena bisa berpotensi untuk mencolek tower disini Namun disini JJ lebih berfokus untuk mengkontes Buff biru dari Julian Karena dia tahu Julian sudah tidak mempunyai lagi retri Karena sudah dipakai untuk mengambil turtle Langsung saja JJ disini Sepertinya akan mendapatkan satu keuntungan Ketika dia bisa mendapatkan dua buff biru Sedangkan Julian tidak mendapatkan Buff biru sama sekali Maka ini akan menjadi satu bencana Namun Julian disini tidak mau Untuk melepaskan buff biru Oh dia tidak langsung mengkontes Dan lebih memilih mengclear mid saja Karena dia tahu dia juga mendapatkan satu keuntungan Ketika mendapatkan buff turtle Disini terjadi puncher Miss dari skill torn rose Atau skill 2 dari JJ Disini masih cukup aman Terlihat kondusif diantara dua pemain JJ berhasil mendapatkan Hunter Strike disini JJ coba untuk mengambil Terlebih dahulu lagi buff merah Sementara Julian mencoba untuk mengambil Gold Kelomang disitu Langsung saja dia mencoba untuk Kontes di arah mid Apakah disini ada mekanik Puncher dikeluarkan Puncher lagi Puncher lagi Masih Langsung saja pantap execution Berhasil dihindari dan kedua pemain masih bisa Saling menghindari Antara Kedua damage Disini JJ Coba untuk Mengkontes disini sepertinya Namun tidak mau Terlalu terburu-buru Tidak mau terlalu dive in Dia hanya mencoba untuk mengambil saja Little Wonderer Sambil Dia harusnya bisa mendapatkan tower mid Kalau seperti ini Lebih cepat di clear Kemudian dia harusnya bisa mencolek Untuk mendapatkan satu point disini Namun Julian cukup cekatan Untuk memiroring pergerakan dari JJ Dan JJ disini terjadi Miss Phantom execution Saya pikir ini salah satu Miss mekanik disini Dimana Dia melakukan Namun disini retri JJ Tidak retri jengkol Tidak retri indomaret Dia berhasil mendapatkan Satu buah buff biru dari Julian Ini cukup berbahaya sekali Bagi Julian ketika tidak memiliki Satu buff biru Maka penggunaan mana Yang akan jadi boros Dan juga disini JJ mencoba puncher Puncher lagi Dan miss Ini sangat berbahaya bagi JJ Harus mundur Karena Skillnya cukup banyak miss tadi Sedangkan Julian hanya miss Di Punchernya saja Namun disini JJ Dia tahu Julian kembali ke arah farmingannya Maka disini JJ sudah berhasil mendapatkan Dua buff biru Sedangkan Julian tidak memiliki buff sama sekali Harusnya masih di sisi mid Nah disini Kedua player sama-sama bergerak Karena NS Battle disini Langsung saja di retri Tadi oleh JJ Namun JJ Kehinangan Satu retri nya Namun Julian langsung saja Kembali ke belakang Dengan menggunakan puncher Dan kemudian disini JJ Hasil sudah mendapatkan buff merahnya Terlebih dahulu Kemudian disini Harusnya ada pertemuan Di arah daerah mid Terlebih dahulu Sebelum Julian mengambil Buff merahnya Disini JJ sedikit diunggulkan Karena ada buff merah dipegang Dan buff biru juga Disini miss Terjadi Pandem eksekusian JJ Julian Disini kembali Apakah JJ bisa mengakhiri Satu kill disini Namun berbahaya sekali Bagi JJ Apabila dipaksakan Ini akan menjadi satu bencana Bagi JJ Sebaiknya tidak Dimajukan saja JJ disini Nah inilah kesalahan satu Ketika kita tidak Terlalu Bernapsu Mendapatkan satu kill Maka akan menjadi Satu bencana Bagi JJ disini Langsung saja Pandem eksekusian dari Julian Sudah mengantongi Satu point kill Dan juga harusnya disini Game pertama Akan dimenangkan oleh Julian Baiklah Memang seperti demikian Menit ke 10 Harusnya Julian sudah mendapatkan Beberapa Banyak keunggulan disini Karena JJ juga Harus render Karena dia Berpikir tidak mungkin lagi Untuk membalikkan keadaan Karena menit sudah menunjukkan Menit yang ke 10 Jadi Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton Video ini Selanjutnya Kita akan berlanjut Ke konten yang Berikutnya Untuk dianalisis Match yang kedua Gifem Julian Melawan JJ Adrian Terima kasih buat teman-teman Yang sudah ngeklik video ini Terima kasih